Penyidik temukan 49 benda peledak berisi paku sebesar bola tenis di tempat kejadian perkara ledakan Tanah Abang kemarin. Polisi masih menyediki siapa pelaku ledakan dan motifnya. Kabupaten Umabes Polri, Rikuanto, Kamis yang menyebutkan tim gabungan Polda, Metro Jaya, Gagana, Densus 88, Kedokteran, dan Laffor masih mendalami temuan dari TKP. Penyidikan sementara benda peledak diketahui seperti petasan banting, yakni harus dilampar atau dibanting agar meledak. Peledakan ini menyebabkan 4 korban luka ringan hingga berat yang masih dirawat di rumah sakit Polri, Keramajati. Keempatnya belum bisa diperiksa untuk keperluan BAP karena kondisinya yang belum pulih. Namun penyidik tengah menggali informasi dari 4 korban tersebut. Untuk TKP masih di polis lain, masih dilakukan oleh TKP. TKP ditemukan juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan ledakan tersebut. Namun sementara ini untuk korban tetap masih sebagai korban. Indikasi dia juga sebagai pelaku atau tersangka belum ditemukan. Jadi kita masih mencoba menggali saja apa yang telah terjadi. Jadi kita akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba.